Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow Karena di Instagram saya sering melakukan tanya-jawab untuk follower melalui video Kemudian di Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow Karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel saya Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Teman-teman, saat teman-teman sedang sakit tipes Ataupun pernah sakit tipes Ya pasti disarankan sama dokter untuk istirahat Baik untuk istirahat di rumah Ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit Itu pun disarankan untuk tetap istirahat Nah, kemudian selain istirahat Itu ada pantangan-pantangan yang harus teman-teman ikuti Supaya proses penyembuhannya itu lebih cepat Ataupun proses penyembuhannya bisa berjalan dengan baik Nah, pada video kali ini kita akan membahas Pantangan sakit tipes ataupun demam tipoid Agar cepat sembuh Tipes ataupun demam tipoid Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella TP Nah, ini bisa menyerang siapa saja ya Anak-anak, dewasa, ataupun orang tua Ya, baik laki-laki maupun perempuan Nah, tetapi ini lebih rentan terkena pada anak-anak Ya, tentu anak-anak karena imunitasnya masih lemah ya Nah, kemudian teman-teman Kenapa bisa terkena demam tipoid ataupun tipes ini? Biasanya karena lingkungannya yang kotor Kemudian higienitas makanan ataupun minumannya itu kurang baik Nah, jadi bisa terkena tipes Bakteri penyebab tipes ataupun demam tipoid ini paling sering ditularkan Ya, paling umum ditularkan itu melalui makanan ataupun minuman yang sudah terkontaminasi Kemudian ya, saat teman-teman berobat ke dokter Ya, dokter pasti akan memberikan obat-obatan ya Untuk mengatasi demam tipoid Ataupun untuk menyembuhkan demam tipoid Nah, tetapi ya, selain obat-obatan Pasti teman-teman akan diberikan pantangan-pantangan ya Untuk penyembuhannya ya Supaya cepat sembuh Nah, kalau seandainya teman-teman hanya menggunakan obat-obatan saja Tidak memperhatikan pantangan Ini bisa saja bakterinya itu masih ada Walaupun teman-teman tidak mengalami gejala lagi Ataupun teman-teman sudah kayaknya sudah sembuh nih Nah, itu memungkinkan teman-teman untuk kambuh lagi ya Untuk kambuh lagi itu masih ada Nah, kemudian juga Teman-teman juga bisa menularkan tipus ini ke orang lain Nah, ataupun teman-teman bisa mengalami komplikasi yang berbahaya Nah, jadi penting untuk mengkonsumsi obat-obatan Dan juga melakukan ataupun mematuhi pantangan-pantangan yang diberikan Jadi ada beberapa pantangan yang harus teman-teman patuhi ya Agar benar-benar sembuh ya Resiko untuk kambuh lagi itu tidak ada Resiko untuk menularkan ke orang lain itu tidak ada Nah, pantangannya diantaranya yang pertama adalah Jangan aktivitas terlalu berat Nah, jadi teman-teman ya saat teman-teman didiagnosa demam tipoid Dokter akan menyarankan Jangan beraktivitas terlalu berat Yang masih kerja biasanya disuruh izin dulu cuti ya Izin sakit ya supaya proses penyembuhannya bisa berjalan baik Untuk teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah Ataupun yang sedang kuliah Ya pasti disarankan juga untuk istirahat Nah, jadi memang teman-teman Ini penting untuk tidak melakukan aktivitas terlalu berat Ya, ataupun aktivitas seperti biasa Nah, ini supaya memang proses penyembuhannya bisa berjalan dengan baik Kalau teman-teman tidak istirahat Ya, ataupun masih beraktivitas Nah, ini proses penyembuhannya bisa lama Kemudian teman-teman dengan istirahat Tubuh itu bisa melawan ya Tubuh itu mendapatkan energi lebih untuk melawan infeksi akibat salmonella tipi tadi Kemudian tubuh juga bisa memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak Akibat infeksi bakteri salmonella tipi Nah, jadi memang disarankan teman-teman untuk istirahat Ya, bed rest Ya, ataupun tidur-tiduran Ya, jangan nanti begadang Main handphone Ya, itu memang benar-benar istirahat tidur Nah, kemudian teman-teman Keunggulan teman-teman tidak kemana-mana Ataupun di rumah saja itu menurunkan risiko untuk menularkan ke orang lain Nah, jadi ya itu sangat penting Yang kedua, jangan minum air sembarangan Nah, jadi teman-teman ya minum juga harus diperhatikan Jangan sampai teman-teman minum air sembarangan Dalam arti air sembarangan Tidak tahu asal-usulnya Misalkan teman-teman minum air keran langsung ya Kemudian juga teman-teman minum air galon isi ulang Nah, itu memang harus diperhatikan Nah, jadi jangan sampai teman-teman minum air sembarangan Karena melalui air minum juga masih bisa Bakteri itu masuk ke tubuh Nah, jadi teman-teman benar-benar minum air yang teman-teman masak sendiri sampai mendidih Ya, ataupun teman-teman mengkonsumsi air mineral kemasan Kemudian perhatikan ya Tutup botolnya, kemasannya rusak atau tidak Ya, segelnya bagaimana Jadi memang penting untuk memperhatikan minum juga Ya, jadi bukan hanya istirahat Tapi minum juga harus diperhatikan Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan Dan kalau seandainya teman-teman menggosok gigi Ya, itu jangan ditelan ya Kemudian juga jangan menggunakan air mentah Nah, dan juga kalau seandainya mandi Jangan sampai tertelan air mandinya Nah, jadi memang penting ya Jadi kalau mandi, ya mandi saja Kemudian kalau menggosok gigi, gunakan air matang dulu Nah, ini jauh lebih baik Karena nanti kalau seandainya masih ada bakteri di situ Masuk ke tubuh Bisa bertambah parah ya Keluhan teman-teman Yang ketiga, jangan jajan sembarangan Nah, teman-teman juga harus memperhatikan makanan Ya, memang kalau seandainya sakit Itu nafsu makan menurun ya Makan nggak enak Pinginnya itu, itu, itu ya Tapi teman-teman ya tahan-tahan dulu Nah, jangan teman-teman jajan sembarangan Beli di luar ya Kita kan tidak tahu bagaimana Proses masaknya, proses pembuatannya Bersih atau tidak Kecuali memang tempat tersebut benar-benar bersih ya Cara pembuatannya Peralatan masaknya ya Semuanya higienis Nah, itu boleh saja Tapi, ya lebih bagus teman-teman Makan masakan yang dibuat sendiri ya Jadi, tahu ya cara pembuatannya bagaimana Peralatan masaknya teman-teman cuci ya Jadi, proses pembuatannya juga bersih Nah, ini akan menghindarkan risiko Gejalanya tambah parah Nah, jadi memang penting teman-teman Untuk memperhatikan Makan ataupun tempat makannya juga Yang keempat Jangan makan makanan mentah Nah, teman-teman jangan sampai Mengkonsumsi makanan mentah Ataupun makanan setengah matang Nah, misalkan teman-teman Mengkonsumsi daging, ayam, ikan Ataupun makanan laut itu setengah matang Ya, itu takutnya masih ada Bakteri ataupun kuman di situ Nah, nanti malah mempertambah Keluhan teman-teman ya Jadi, usahakan masak sampai benar-benar matang Nah, kemudian untuk sayur dan buah Itu kalau buah itu dicuci sampai bersih Ya, kupas kulitnya Nah, baru makan Kemudian kalau sayur juga Itu cuci sampai bersih Ya Dan masak sampai matang Nah, hindari dulu Makan sayur yang mentah ya Lelapan-lelapan itu Kemudian untuk tempat penyajian Ya, itu juga harus diperhatikan Sendok, garpu, piring, dan sebagainya Juga harus dibersihkan ya Jadi dicuci Yang kelima, minuman berkafein Nah, jadi teman-teman juga dilarang Untuk mengkonsumsi minuman berkafein Seperti kopi, teh Ya, ataupun minuman berkafein lainnya Karena apa? Karena ini bisa memperbarah Keluhan teman-teman Misalkan, kalau seandainya orang tipes Ataupun demam tipoid Itu kan keluhannya mual Muntah, nggak napsu makan Bisa diari ya Kalau nanti minuman berkafein itu Tipannya diuretik Ya, teman-teman banyak Buang air kecil Ya, tentu ini akan mengganggu Waktu istirahat Yang kedua, malah nanti bikin dehidrasi Nah, jadi memang Yang paling penting adalah Mengkonsumsi Cukup air putih Ya, air putih yang bersih Yang keenam Rajin cuci tangan Nah, teman-teman ya Untuk menerapkan pola hidup sehat Cuci tangan Ini sangat penting ya Cucilah tangan dengan bersih Dengan benar menggunakan air Mengalir dan sabun Itu sebelum dan sesudah makan Ya, supaya tangan benar-benar bersih Ya, supaya saat teman-teman makan Ya, itu tidak ada bakteri Ya, tidak ada kuman Nanti takutnya malah memperparah Ya Nah, jadi cuci tangan benar-benar Jangan hanya dicilup-cilup ujungnya Apalagi kalau seandainya teman-teman Makan menggunakan tangan Nah, kemudian juga Teman-teman cuci tangan Itu kalau seandainya habis Keluar dari kamar mandi Yang sebelum dan keluar lah Itu juga harus cuci tangan Takutnya kalau teman-teman Keluar dari kamar mandi Ya, nah nanti dari fesis teman-teman Ya, itu bakterinya ada Kemudian teman-teman Memegang perlaratan lain Perabotan lain Ataupun barang-barang lain Ya, bakterinya nempel ke situ Malah menularkan orang lain Nah, ini kan malah bikin repot ya Satu saja yang sakit repot Apalagi nanti satu rumah Nah, jadi memang harus Rajin-rajin cuci tangan Nah, teman-teman Itu tadi pantangan-pantangan Supaya teman-teman cepat sembuh Ya, agar demam tipoidnya Tidak lama-lama Ya, karena kalau seandainya Demam tipoid terlalu lama Itu juga tidak bagus ya Lebih cepat sembuh Lebih bagus ya Kemudian juga Tetap perhatikan kebersihan diri Cukup istirahat Jangan stres Jaga kesehatan Oke, teman-teman Semoga yang sedang sakit Segera diberikan kesembuhan Semoga kita Selalu diberikan kesehatan Amin Jangan lupa like Share dan komen di video ini Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih yang sudah menonton Sampai habis Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa